Kuliah di China malah bisa sedekat ini sama dosen. Hai teman-teman, aku Rafli, penerima beasiswa penuh di Universitas China. Dulu aku sempat mikir gimana ya caranya aku bertahan hidup di negeri orang dan jauh dari orang tua. Aku masih inget banget, dulu awal-awal sempat taun sik beberapa minggu. Sekarang bisa sebetah ini kuliah di China. Selain dari supersistem keluarga di Indo dan teman-teman interku di sini, gak nyangka kalau peran dosenku juga besar banget. Jadi kalau kuliah di China itu, kita mahasiswa internasional ada di bawah naungan School of International Education. Di dalamnya ada Consular Teacher atau dosen wali kelas untuk tiap angkatan. Mereka ini tugasnya adalah full untuk ngurusin keperluan mahasiswa internasional. Mulai dari ngurus berkas saat awal kedatangan, ngurus asuransi kalau kalian sakit di sini, sampai ikutan mantau progres nilai kalian pas kuliah. Jadi gak heran kalau mahasiswa bisa seakrab itu sama dosen di sini, karena emang diurusin dari A sampai Z-nya. Di luar jam kuliah, sering hangout bareng, makan-makan, sampai diundang ke nikahan dan baby shower mereka juga. Ini sih kayak keluarga gak sih? Dan kalau kalian wisuda, dijamin mereka juga yang mewek saking bangganya. Nah, buat ortu-ortu yang mungkin takut anaknya gak ada yang jagain pas kuliah di China, udah gak perlu khawatir ya.